Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan api dengan cepat menghanguskan 5 unit kiosk di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Doreansawi, Ceketa Timur pada minggu pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta bangunan kiosk yang semi-permanen membuat api dengan cepat merambat. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Desa Jawa Lama, Kecematan Bandar Saki, Kota Luksmawe, Minggu Malam. Selain menghanguskan belasar rumah, api juga melalap dua warung dan satu mobil minibus. Lebih dari 6 unit mobil pemadam kebakaran yang digerakkan ke lokasi kejadian. Tim gabungan TNI-Pori bersama warga juga ikut membantu memadapan api. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Diduga akibat kebocoran gas LPG, sebuah ruko warteg dua lantai di Jalan Cipanggo-Legok, Kecematan Tanah Sarayal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu Malam Nudas terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat kebaran api terus membesar dan nyaris melahat bangunan lain. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat musibah ini, seorang pedagang mengalami luka bakar hingga 70% dan dilerikan ke rumah saki PNI. Tim Liputan, CNN Indonesia